Intro Kita masuk dalam acara yang ketiga Yaitu sambutan Dalam hal ini akan dibawakan oleh Ibu Penyakitoreni Pelea Luar Ketam Mewakili BPMJ Memimpinama Kaibadu 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 2 Banyak Ibu yang terkasih Kami persilahkan Terima kasih kesempatan Yang diberikan bagi kita semua Bapak, Ibu, Saudara Terima kasih Dalam Sukacitan Natal saat ini Saya pun Menyampaikan Salam jumpa bagi Korang Samoa Salam kasih Dan Salam kebahagiaan Yang terkasih Pada saat ini kami minta Bapak Pendeta Laya Lendo Estima Keluarga Pendeta Warosunia Para Pendeta yang ada Ibu Pendeta Ibu Presiden Estima Amerita Pendeta Kepi Maria Maria Sudir Tiba Bahkan Sebenar Para pelayan Khusus yang Hajar Penyatua Biaknya Dari kolom 1 Sampai Kolom 11 Komisi-komisi Diprayat Hajar Bahkan Komisi Kelopat Pengalianan Lansia Bapak Rudi Wawini Serta Penasehat Jemaat Kostor Pekawai Ator Jemaat Terutama Keluarga Besar Saat ini Keluarga Jemaat Kolom 8 Yang Saya Kasih Dalam Puan Ketan Yesus Kristus Sayang Apa Saat Ini Bapak Penatuan Teo Kurnia Wawini Sendau Dan Ibu Yen Yuli Tanulian Warung Sedang Bahkan Seluruh Anggota Jemaat Kolom 8 Buat Orang Samua Selam Damai Hati Dalam Kisah 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 Kristus Tentunya Ada Bicara Bintang Timur Bethlehem Yang Mengirimi Gerak Laka Para Orang Majus Menjumpai Bayi Yesus Dan Untuk Kita Kini Di Tengah Tengah Suasana Lantunan Hidup Natal Yang Tentu Kita Dengar Ada Cahaya Kasih Yesus Kristus Yang Selalu Hadir Bahkan Menerahi Hati Dan Tentunya Menuntut Kita Untuk Menyatu Di Sini Dalam Suatu Kehangatan Berita Namun Untuk Itu Sedara Kekasih Pujian Dan Syukur Kita Persembahkan Hanya Kepada Tuhan Yesus Adakah Makna Yang Tentunya Dapat Kita Petit Dari Perjumpaan Dan Perintah Yang Menyapa Kita Pada Malam Hari Ini Sehingga Tentunya Memberi Nilai Yang Sangat Berarti Bahkan Menjawab Akan Segala Gumul Juang Dalam Hidup Dan Kehidupan Kita Mencari Inti Berita Yang Dapat Kita Ambil Seperti Refleksi Yang Sudah Dilakonkan Oleh Para Kaum Wanita Dimana Saya Mengambil Satu Dua Kalimat Ada Beberapa Yang Telah Dilakonkan Yaitu Adalah Kasih 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 Allah Yesus Terakhir Di dunia Karena Kasih Dari Maria Dan Yusuf Maka Mereka Pernahui Sukacita Yang Tentunya Sangat Besar Walaupun Melahirkan Di Kandang Yang Dan Karena Kasih Yesus Kita Saat Ini Diselamatkan Sudara 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 Dikasih Adakah Kasih Kristus Bercahaya Dalam Hidup Dan Kehidupan Kita Yang Tentunya Menerangi Langkah Untuk Menggapai Cinta-cinta Penuh Harapan Dapatkah Mbak Ibu Sudara Dikasih Kita Lujuk Nyatakan Hidup Dan Kehidupan Itu Mengasihi Tuhan Di Tengah Tengah Pergaulan Sehingga Keteladanan Tercermin Disana Dan Kita Pemampukan Mempraktekan Hidup Dan Kehidupan Kita Dalam Kasih Dalam Keluarga Kita Masih Masih Sehingga Kita Boleh Tampil Sebagai Seorang Yang Tentunya Menyayangi Menjadi Seorang Yang Menghormati Satu Sama Dengan Demikian Sudara Kekasih Hanya Lewat Pelayanan Juga Kita Dalam Wadah Pelayanan Tentunya Kita Melayani Dengan Tulus Dan Setia Kepada Tuhan Cintailah Ibadah Ibu Sudara Kekasih Dan Tentunya Kita Harus Beribadah Karena Bapak Ibu Bapak Ibu Sudara Kekasih Disana Berkat Tuhan Seperti Syaikh Lalu Alah Hadir Bagi Kita Dan Hendak Memberi Berkat Jika Ada Kesalahan Bapak Ibu Sudara Kekasih Mudahkan Berkejak Maaf Untuk Mengakul Samputlah Dalam Suatu Kehangatan Kasih Dalam Doa Dan Pengharapan Demikian Pun Kita Tetap Menjadi Harapan Bagi Orang Semua Sehingga Kita Boleh Menjadi Peladan Serta Tentunya Tetap Setia Kepada Tuhan Karena Sudara Kekasih Keselamatan Hanya Datang Daripada Tuhan Yesus Kristus Akhir Dari Ungkapan Samputan Saya Ini Saya Atas Nama Badan Pekerja Majelis Jerman Keputama Tentunya Menyampaikan Bagi Kita Semua Selamat Merayakan Natal Yesus Kristus Di Tanggal 25 Desember 2023 Dan Menyambut Tahun Yang Baru 1 Januari 2024 2024 Dalam doa Kita Semua Panjang Umur Sehat Kuat Sukses Rugged Dan Nama Tuhan Yesus Memerkati Kita Semua Shalom Dan Dari Terima kasih. 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 Terima kasih.